Imani dalam muamalah kontemporer oleh Dr. Oni Sahruni Imani adalah alat pembayaran yang memenuhi beberapa unsur diantaranya diterbitkan sesuai jumlah nominal uang yang disetar kepada penerbit, nominal uang disimpan secara elektronik dalam chip atau server, uang yang dikelola bukan simpanan melainkan alat pembayaran sesuai undang-undang perbankan. Jenis-jenis Imani Berdasarkan penyelenggaraannya, Plus Loop hanya digunakan untuk pembayaran kepada penyedia barang atau jasa yang juga merupakan penerbit, sementara Open Loop dapat digunakan untuk pembayaran penyedia barang atau jasa bukan hanya untuk penerbit. Berdasarkan identitas, Unregistered pengguna tidak tercatat pada penerbit, sementara Registered pengguna tercatat pada penerbit. Manfaat Imani Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam transaksi, tidak lagi menerima kembalian seperti permen, applicable untuk transaksi yang nilainya kecil namun frekuensi tinggi seperti parkir dan lain-lain. Imani memiliki risiko, diantaranya risiko hilang dan dapat digunakan pihak lain karena prinsipnya sama dengan uang tunai apabila hilang tidak dapat diklaim kepada penerbit. Karena kurang faumnya pengguna dalam menggunakan Imani, pengguna biasa menempatkan dua kali diri dari transaksi yang sama sehingga Imani berkurang lebih besar. Imani yang sesuai prinsip syariah, diantaranya terhindar dari transaksi yang dilarang, biaya layanan adalah biaya real sesuai dengan prinsip ganti rubi atau ijaroh, ditempatkan di bank syariah. Jika kartu Imani hilang, jumlah nominal tidak boleh hilang. Bisnis proses Imani Penerbit dengan penyelenggara Imani Karena produk yang dijual adalah jasa, akan ada yang digunakan penerbit dengan pihak penyelenggara Imani adalah Ijaroh, Jualah, Wakala Bilujroh Pemegang Imani dan Penerbit Karena nominat uang bisa dikenakan atau ditarik kapan saja, akan ada yang digunakan penerbit dengan pemegang Imani adalah Wadia atau Kewa Penerbit dengan agen layanan keuangan digital akan ada antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah Ijaroh, Jualah, dan Wakala Bilujroh Hukum Penggunaan Imani Penggunaan Imani diperbolehkan selama mengenai kriteria syariah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan Imani konvensional seperti yang berlaku saat ini diperkenalkan jika belum ada alternatif ekonomi syariah dan ada kebutuhan nyata untuk menggunakan haja primen dari sekunder masyarakat semaksimal mungkin memanfaatkan Imani yang ditentukan oleh lembaga keuangan syariah.